Oke temen-temen youtuber semua ya berjumpa lagi dengan kami Agung Rosok elektronik nah kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari temen-temen semua ya yang minta harga-harga PCB HP ya Nah ini ini kita buka ini contoh tolong di grade harga masuk ke mana Oke bosku kita lihat Nah kita tandai satu-satu ya bosku ya Oke edit kita tandai Oke yang saya tanda ini merah pertama ya ini masuk harga Hai eh Rp12.500 ini dari Sony ya temen-temen 12 setengah kalau di saya nah selanjutnya saya tandai iju Hai nah ini masuk harga sama sih 12 setengah ini maaf ya saya tandai merah 12 setengah ini ada list kuningnya kayaknya tapi enggak enggak begitu jelas nah yang yang saya coret ini sama ada list kuningnya 12 setengah nah nanti yang saya coret iju ini B seri B ini tak harga 9000 ya temen-temen seri B 9000 terus yang ini HP Cina ini 4000 kalau kondisi seperti seperti ini ya temen-temen dan ini udah ketahuan tablet ya hijau ini tablet tablet ini nah ungu ini tablet itu tak harga di angka untuk saat ini yang tablet seperti itu mungkin diangka 6000 ya bosku dan ini Android Samsung saya beli empat setengah ya temen-temen kalau Android Samsung karena kebanyakan masuknya serinya B di bos kita di grade B ya Samsung ya di root TV Oke lanjut bosku ya di lanjut nah sebentar lanjut lagi nah ini kalau saya lihat ini sekilas ini sebetulnya masuknya A plus plus ya kalau dilihat dari papannya ya cuman enggak tahu karena gradenya enggak kelihatan ya Coba kita perbesar ya ya temen-temen sebentar perbesar nah ini grade nya enggak kelihatan ya temen-temen fotonya kurang jelas enggak kelihatan enggak kelihatan yang dilihatkan di sini ya bosku ya kalau mau ngegrade itu kita harus baca MMC nya disini MMC nya ini ya saya tandai merah itu harus dibaca ya MMC nya dibaca ada ya tulisannya nah ini saya tandai ini MMC nya dan perlu diingat ini tidak boleh cacat yang saya lingkar ini ndak boleh cacat ndak boleh tergures ya temen-temen misalnya tergures itu kita apa namanya misalnya tergures walaupun sedikit harganya jadi 2000 nah ini saya jawab ini perkiraan saya ya A++ ini diangka 25 dengan catatan tidak cacat tidak tempel dan tidak ada guresan ya temen-temen itu seandainya A++ ya temen-temen ya ini karena ini papannya apa namanya enggak kelihatan jadi kita enggak bisa ngegrade ya bosku ya berarti anda ini masih pemula yang bertanya ini ya karena enggak tahu ngegrade nya itu harus baca MMC nya bosku Nah untuk ini apa namanya ini IC cucut IC cucut ini tak harga apa namanya 180 ribu per kilo kembali lagi ke tadi ya temen-temen yang yang ini yang ini ya itu kita harus punya grade Android seperti ini bosku nah ini juga bosku menyimak ya yang bertanya tadi ya bentar kok malah bukanya Facebook Nah kita harus punya grade Android seperti ini Hai nah dokumen seperti ini bisa saya kirimin kalau mau minta ya ini sebentar saya lihat penampil pdf-nya nah sebentar nah gradenya seperti ini ya ini kita baca nanti gradenya keluar dimana misalnya tadi yang saya lingkarin mohon disimak ya bosku ya yang bertanya kalau enggak disimak besok-besok kalau tanya lagi tadi saya enggak mau jawab ya kalau berarti masih bertanya seputar itu berarti tadi video ini enggak disimak nah jizet misalnya jizet 008 yang saya lingkarin tadi ya nah ini kosong 50 misalnya Oh berarti eh masuknya di apa spesie bosku ya gitu jadi yang dipaca tadi yang tak lingkarin merah-merah itu harus terus punya apa namanya file pdf ya bosku ya Nah mana tadi yang bertanya nah ini ya ini jadi disini itu dibaca ya bosku ya ini yang ini loh ini kan ada tulisan nah sebentar kok enggak bisa tak coret nah seperti ini itu dibaca tulisannya yang saya coret ini dibaca dicocokin sama grade tadi masuknya dimana kan ada tulisannya jadi sampean harus punya file pdf dan disini enggak boleh tergures ya di pojokan-pocokan ini enggak boleh tergures kalau tergures masuknya retur jadi bukannya hati-hati ya bosku ya saya rasa untuk jawaban yang dari Bapak ini enggak tahu ini dari mana ya Oh dari Bogor ini katanya ya teman-teman nah ini saya jawab via blog dan bagi teman-teman ya mohon maaf yang tidak mau saya publikasikan eh namanya jadi pertanyaannya tidak saya jawab jadi kita ververan aja namanya orang yang bertanya kok enggak mau dipublikasikan ya udah enggak saya jawab langsung saya acuhkan aja ya temen-temen ya karena kita akan sama-sama cari sampean eh mau kirim ke saya monggo enggak ya enggak masalah sampean kan dapat ilmunya saya dapat view kan gitu kalau enggak mau tak publikasikan terus gimana sampean yang untung saya percuma saya share-share ilmu tapi orang lain enggak tahu ya temen-temen ya jadi istilahnya kita saling menguntungkan ya temen-temen nah ini dari Bapak Reza dari blogger eh tadi bertanya ini ya Pak Reza semoga jawaban ini membantu ya temen-temen ya Oke terima kasih eh sementara itu dulu ya temen-temen Monggo eh yang ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya bosku ya Wia nanti kita jawab via blog ya setau kita pasti kita jawab ya temen-temen Oke salam dari kami Agung Hai orang rasa elektronik